Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Turnamen Betaji Cup 2021 resmi berakhir. Tim sepak bola komunitas pecinta PS Palembang menjadi kampiun dalam turnamen itu. Sukses menggelar turnamen saat masa pandemi, manajemen PS Palembang akan melakukan evaluasi. Kedepan PS Palembang berencana menjadikan turnamen Betaji Cup sebagai agenda rutin, yang dijadikan ajang silau terahmi antar pesepak bola senior di bumi Sriwijaya, serta jadi motivasi pesepak bola muda. Dan ini secara rutin, setiap tahun kita akan adakan. Dan satu hal yang penting ini adalah, ini adalah satu ajang silaturahmi pada talenta-talenta pemain yang lama. Jadi ajang berkumpul mereka, dan ini merupakan juga pemotivasi buat pemain-pemain muda kita. Nah, itu yang penting kita adakan turnamen U-4 tahun ini. Tak hanya untuk kelompok umur U-40, nanti PS Palembang berencana menggelar turnamen Betaji Cup kelompok umur lebih muda.